Pemirsa kembali berjumpa dengan saya di channel generasi hebat dalam kesempatan ini kembali kita berbincang mengenai fenomena yang ada di depan mata kita Pemirsa hari-hari ini kita mendengar naik turunnya harga komoditas baik itu karet, baik itu jagung, cabai dan sebagainya komoditas pertanian Indonesia turun naik Dan tentu ini tidak mudah diterima oleh para petani dimana modal sudah terlalu banyak sehingga harganya jatuh tentu akan mengakibatkan stres atau frustasi Baik, dalam kesempatan ini kita akan melansir di laman ekbis.ntb.com Petani dan dilema harga jagung yang selalu berubah Sebagai mana yang kita ketahui pemirsa, petani-petani getakaret rela menebang pokok-pokok getahnya demi untuk menanam jagung Dan informasi ini kita peroleh tertulis di tanggal 29 April 2024 oleh ekbis.ntb.com Harga jagung di musim panen tahun-tahun ini sempat anjelok di bawah harga 4.000 per kilogram Padahal sebelumnya harga jagung meroket hingga hampir menyentuh 10.000 per kilogram Anjeloknya harga jagung ini mengundang reaksi khususnya di sentra produksi jagung di Pulau Subawa Kini badan pangan nasional Bapunas menerbitkan harga acuan pembelian hub baru untuk pembelian jagung di tingkat petani Apakah dengan HAP ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani? Seperti apa pula dampak pada pengusaha unggas? Turunnya harga jagung yang merupakan bahan dasar pakan unggas menjadi keuntungan sendiri bagi pengusaha unggas Namun bagi petani jagung turunnya harga jagung membuat mereka rugi karena tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan Sebagaimana kita ketahui juga pemirsa dengan adanya cuaca yang tidak menentu seperti ini tentu juga akan menghambat panen yang bagus dan berkualitas Alih-alih mau untung malah jadi untung Bagi petani jagung khususnya di Pulau Subawa saat harga jagung ini turun mereka mengalami kerugian yang tidak sedikit pemirsa Jagung-jagung yang ditanam di atas pegunungan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit Mengangkutnya hingga sampai lokasi pengumpulan Setelah itu dilakukan pengolahan yang membutuhkan biaya pula Sementara harga pembelian jagung oleh Tengkula dihargai di bawah Rp4.000 Jauh di bawah HAP sebesar Rp4.200 per kilogram Sapia adalah seorang petani asal desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Subawa Terpaksa menjual jagung basah dengan kadar air 20 hingga 25 persen kepada pengepul dengan harga Rp2.900 per kilogramnya Ia memilih jalan cepat ini karena tidak memiliki sarana penyunjang Beliau mengatakan saya terpaksa jual dengan harga Rp2.900 per kilogram jagung basah dengan kadar air 25 atau 20 persen sehabis panen Karena kami tak punya lahan untuk kekeringkan jagung kujarnya kepada Ekwis NTB pekang kemarin Diakuinya dengan harga demikian maka tidak akan bisa menutupi jumlah modal yang dikeluarkan Dimana untuk pengolahan lahan, bibit, pupuk, dan perawatan lainnya membutuhkan biaya hingga Rp10-15 juta per hetar Dari panen saat ini hasilnya 6 ton jagung harga per kilogram Rp2.900 Maka kami dapat lebih kurang Rp16 juta kujarnya Sebelumnya untuk komoditas jagung dihargai sebesar Rp5.000 per kilogram menjadi Rp3.000 hingga Rp2.900 per kilogram Ironisnya kondisi itu terjadi saat musim panen raya tiba sehingga membuat petani merugi Harga jagung ini turun drastis tetapi mau bagaimana lagi kita terpaksa jual murah karena harus bayar hutang ujarnya Meski merugi pihaknya bersyukur bisa panen dan membayar hutang karena ada juga jagung yang diserang hama dan huso Jadi gagal panen Ia menyebutkan bahwa harga yang berlaku tahun ini sangat jatuh dari harapan Panen tahun lalu meski jagung basah tetapi harga Rp5.000 per kilogram Sehingga sapi ya bisa mendapatkan keuntungan saat panen Javan 2023 mencapai Rp20 juta lebih Tahun ini benar-benar di luar prediksi karena harganya sangat jauh sehingga kami merugi tambahnya Kondisi anjulannya harga terpengaruh Terpengaruh